Ujian-ujian ulama Karena sekarang atau di hampir setiap bidiknya Para pengikut tokoh yang dibela-bela itu Akan memunculkan tajjian-tajjian ulama Untuk tokoh yang dibela-bela dimanian Contoh Beliau Ustaduna Luqman Ba'abduh Telah direkomendasi oleh sekian ulama Dari kibarnya sampai yang sekarang Beliau telah ditazkiah, direkomendasi oleh al-syeikh Rabi'i bin Hadi al-Madhuli Sohibur Roy al-Jarhi wa ta'adil Memegang panji al-Jarhi wa ta'adil Di zaman ini bila niza Tanpa ada keraguan sedikit pun Telah direkomendasi oleh Samahatul Walid Ubayit al-Jabiri Rahimahullah ta'ala Telah direkomendasi oleh al-syeikh Al-Allama Doktor Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari Telah direkomendasi oleh al-syeikh Fadilat al-syeikh Doktor Arafat ibn Muhammad Doktor Arafat al-Muhammadi Dan sekian Diretan ulama Yang merekomendasi beliau Siapa anda Wahai Ustazuna Wahai Ustaz Sudikun Kok berbeda anda Dengan para Masyeikh Dengan diretan masyeikh Yang namanya kita sebutkan tadi Kok anda berbeda Anda dan kawan-kawan anda Kok berbeda Dengan mereka dalam sikap Dalam ucapan Di Majlisi Bandung Bahwasannya Sheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi Hafizullah Telah mendapatkan Tazkiah dari para ulama Setidaknya dari ulama kibar Di Adal Asr Dari Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkali Demikian pula Sheikh Ubayit al-Jabiri Sheikh Rabi Hafizullah dan Sheikh Ubayit Rahimahullah ta'ala Dan audonya tersebar banyak Mudah didapatkan Namun ternyata Maka buru-buru mereka menampilkan Sheikh kami Sheikh Hunal Allam Al-Faqih Fa'lil Harbi Telah dipuji oleh Sheikh Ibn Baz Nih Rekomendasinya suratnya Telah dipuji oleh Sheikh Ahmad bin Yahya Najmi Dipuji oleh Sheikh Rabi Dipuji oleh Sheikh Muhammad Aman Al-Jami Dipuji, 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 dipuji Surat-surat tazkiah Kira-kira Bermanfaat gak itu untuk Menjadikan sebuah batil Menjadi hak Atau memposisikan Al-Hak Merubah Al-Hak Menjadi batil Nih gak bisa Yang batil tetap batil Yang hak tetap hak Yang subhat tetap subhat Dan Terima kasih.